selamat menikmati selamat menikmati hari ini pada saat sidang percerainya si Irene Fabiola ini dia diwawancara terus dia bilang dia hari ini agendanya mengajukan semua bukti-bukti dan ada yang menarik bahwa dia mendoakannya mudah-mudahan jodoh lah itu calon mantan suaminya sama Talita Latif katanya gitu coba kita lihat tayangannya berikutnya coba kita lihat postingannya Talita Latif ada apa hari ini postingannya kemarin sih dari kemarin ya dia postingannya bunyinya gitu I don't care who I lose anymore as long as I don't lose myself again I'm fine katanya gitu ini sebenarnya quote-quote gak ada hubungannya sih ya tapi barangkali kenapa dipilih ini mungkin mewakili apa yang ingin dia sampaikan dia satu lagi yang dia posting juga always speak how you feel and never be sorry for being real katanya gitu jadi hubungannya apa ya gak ada sih tapi ya begitulah itu mungkin ya satu lagi satu lagi ada satu lagi nih akan ada ini dia mengutip lagi ini menarik sih kita bacain aja walaupun mungkin gak ada hubungannya sama yang tadi ya akan ada orang-orang yang bersekongkol menjatuhkan posisimu tidak ada yang perlu dikhawatirkan kau tidak perlu bersusah payah menyalahkan mereka bersama Allah semua akan baik-baik saja yakinlah pada rencananya gitu ya karena Talita itu sudah membantah dia bilang dia gak ada apa-apa sama suaminya perempuan yang tadi begitu komentar netizen kita baca coba berikut ini sok doain berjodoh nanti beneran jodoh malah dinyinyir itu tadi ya oke lanjut berikutnya semoga dua-duanya bahagia aja deh ya lanjut apalagi komentar netizen makanya hati-hati jaman sekarang banyak pelakor gitu oke baiklah sekarang kita menuju ke bintang tamu kita langsung saja ini yang bikin penasaran dari kemarin karena ada banyak sekali pemberitaan ya pihak sini menjawab pihak sini menjawab terkait masalah waris masalah apa hak perwalian begitu ya kita mau tanya dari sisi Pak Dodi nih bapaknya Vanessa Angel kita lihat dulu profilnya berikut ini setelah meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah pada 4 November 2021 karena kecelakaan tunggal di tol Jombang Jawa Timur hubungan Dodi Sudrajat ayah Vanessa dan Faisal ayah Bibi yang awalnya baik menjadi kisru Dodi yang awalnya setuju dengan hak perwalian Galaskai jatuh pada Faisal disebut tiba-tiba berubah pikiran dan meminta surat ahli waris dibuat terpisah Dodi juga ingin membangun rumah museum untuk menyimpan barang peninggalan Vanessa sedangkan Faisal ingin melelang barang peninggalan Vanessa untuk membayar sewa rumah yang ditempat di Galaskai Dodi yang mengorbitkan Mayang dan Cika adik sambung Vanessa untuk merilis lagu khusus berjudul kembali untuk mengenang meninggalnya Vanessa saat belum masuk 40 hari disebut netizen akan meminta anaknya banting tulang lagi benarkah dana asuransi yang didapatkan Dodi lebih dari 500 juta? saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret oke sudah bersama Pak Deddy Dodi ya terima kasih sudah hadir hari ini duduk disini ini spesial sekali karena kita ingin melihat reaksi yang pertama kali muncul yang ada di benaknya Pak Dodi keluarin aja nanti ketika mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikutnya oke Deddy apa yang terlintas cepat di benak Deddy ketika mendengar kalimat ayah Vanessa Angel itu matrek apa yang terlintas cepat Deddy? yang terlintas ini klarifikasi apa terlintas? ya terlintas aja terlintas enggak enggak seperti itu enggak seperti itu enggak seperti itu apa yang terlintas cepat di benak Deddy ketika mendengar Waktu Vanessa dan Bibi susah Deddy kemana? Waktu kena kasus aja gak mau jadi penjamin Kenapa sekarang sibuk ngurusin warisan? Gak bener itu Ternyata kan Deddy kan kesana kan Ke Surabaya beberapa kali Bahkan sama Karos kan kesana juga Jadi gak bener ya Tidak bener bahwa tidak peduli Apa yang terlitas cepat di benak Deddy ketika mendengar kalimat Semua barang Vanessa itu adalah hak galah sebagai anak Ya memang bener itu hak galah Tapi kan beberapa Gak mungkin kan galah pakai baju perempuan Gak mungkin pakai tas perempuan Gak mungkin kan Ya beberapa barang semua memang merek galah Justru itu makanya Deddy ingin menjadikan museum Untuk nanti galah pada saat besar Bisa mengenang barang-barang mamahnya Semuanya atau sebagian aja? Ya gak semua sih sebagian aja Sebagian saja Apa yang terlitas cepat di benak Deddy ketika mendengar? Emang Deddy nya Vanessa bisa masuk galah? Vanessa aja dulu kabur gak dicari? 12 tahun jadi single parent sudah bisa merawat Mayang dan Vanessa Sampai mereka sampai saat ini Sepertinya sudah cukup pengalaman Deddy untuk bisa merawat galah 12 tahun Kalau galah kabur besok Kalau lagi kabur dicari gak Deddy? Wah dicari lah Kan ada kakeknya juga Ada kakeknya sekarang kan dua ini Iya Dicari lah Tepuk tangan Silahkan duduk disini dad Bergabung bersama ini ada Cika ada Mayang Halo Oke Soal hak perwalian galah Tidak dilibatkan Ada poin apa sebenarnya yang gak setuju? Keinginan Deddy Ya Deddy kan tidak mengerti tentang hukum Dari Kalau bisa di rewind lagi Pada saat Vanessa itu meninggal di hari-hari Itu banyak wartawan yang menanyakan ke Deddy Deddy nya ingin hak asuh bersama Hak asuh bersama Gak pernah Deddy bilang hak asuh itu ke Pak Faisal Hak asuh bersama Boleh bisa dilihat itu banyak Di draft itu ada poin apa yang menurut Deddy kurang? Di draft itu tidak Bukan hak asuh bersama Hak asuh Di apa Yang mengajukan adalah Pak Faisal Nah itu kan yang mengajukan Pak Faisal Saya Deddy kan tidak mengajukan Jadi ada poin-poin yang Deddy melihat ini Ternyata Hak asuh tidak Hak asuh bersama Nah pada saat itu Deddy tanya di pengadilan Ternyata memang tidak bisa hak asuh bersama Hak asuh itu akan ditentukan pengadilan Akan ditetapkan untuk keluarga Bibi atau keluarga Deddy Jadi sebenarnya kalau di pengadilan tidak bisa Perwalian bersama itu tidak bisa Jadi antara-antara jatuh ke tangan Pak Faisal Atau ke tangan Deddy Tapi kan sebenarnya kalau pun jatuh ke tangan salah satu pihak Sebenarnya bisa dibicarakan dong secara teknis nanti seperti apa? Oh iya bisa memang Kenapa itu tidak dilakukan Ded? Nah itu dia Karena kan memang ini kan ya sekali lagi Kenapa tidak dibicarakan gitu daripada Prosesnya itu kan tergesa-gesa Tergesa-gesa terburu-buru ya Itu baru hari setelah 7 hari selesai Maksud Deddy pada saat itu udah lah Kita masih berduka Masih dalam zona berkabung Tidak usah dulu mengurus itu Itu kan yang mengurus Pak Faisal Kalau Deddy kan tidak mengurus apa-apa Bahkan Pak Faisal yang minta KK, Kartu Keluarga, KTB Ya silahkan Malah Deddy kasih ke Pak Faisal Maksud Deddy Jadi intinya Deddy itu belum sempat mikir Belum sempat mikir Konsentrasi itu belum bisa ke situ Padahal sebenarnya Intinya yang diharapkan itu apa sih Ded? Sebenarnya yang diharapkan itu tadi Sebenarnya kalau Deddy maunya hak asuh bersama Itu inti Tapi karena tidak bisa kan Nah pihak pengadilan harus ditentukan Sudah ditentukan Itu kemarin sudah putus ke ayahnya Bidika Oh belum Belum Ada kan ya? Belum Sudah diputus gitu Tapi ya itu mungkin masih bisa dibanding Kalau ada yang mengajukan bugatan lain Jadi belum ada putusan Karena harus ada Ini dulu sidang kan Sidang tanggal 30 Oh gitu Tapi seandainya pun sudah diputuskan Itu kan berarti cuma salah satu Iya Karena tidak bisa bersama Jadi bagaimana ke depannya Itu rencananya bagaimana? Apakah mau dirembukkan? Kan itu sebaiknya begitu Iya Ini kan sudah masuk ke Apa Ke ranah hukum Dan Deddy sudah serahkan ke Bank Milano Jadi nanti biar Bank Milano Yang nanti akan menjelaskan Oke seandainya jatuhnya ke Pak Faisal memang Oh Deddy support Deddy support Tapi Deddy maunya perannya apa? Iya Jatuhnya itu berdasarkan putusan pengadilan Iya Kalau seandainya pengadilan memutuskan Pak Faisal Oh Deddy support Itu kan kakeknya juga Iya Jadi maksudnya Deddy Jadi apa yang sebenarnya belum terakomodir Sehingga Deddy merasa perlu mengajukan gugatan juga gitu Iya itu dia Jadi ingin gini loh Kalau misalnya seperti ini Kan kesannya Deddy kan tidak mengajukan Kalau misalnya Oke Pak Faisal Terus Deddy Tidak mengajukan Ya Secara verbal aja Deddy bilang Oke Pak Saya tidak Mau mengasuh Gala Untuk Bapak aja Matre Ya Nah Deddy itu gak mau nanti Pada saat Gala besar Dia akan bertanya sama Deddy Kenapa Deddy kok tidak memperjuangkan Gala Apa Gala tidak Apa Deddy tidak sayang sama Deddy Apa Gala gak mau Apa Deddy Merawat Gala Itu yang gak mau Jadi gak mau itu keluar dari mood Gala Paling tidak Kalau ada keputusan Di saat dia nanti besar Deddy gak ada beban Walaupun nanti-nanti hak asunya ke Pak Faisal Deddy gak ada beban Nah Deddy sudah berusaha untuk Merawat Apa Mengajukan permohonan Dan sebenarnya mau jatuh ke Pak Faisal Iya Dedy juga gak masalah Gak masalah Nanti kalau perwalan jatuh ke Deddy Emang Deddy yang mau ngasuh Masuh Kenapa enggak Itu cucu Deddy Sanggup enggak Sanggup Dimana kan Dimana Mau di aslinya Ya di rumah Deddy Di rumah Deddy Kalau Mayang tinggalnya dimana Sama Di rumah Deddy Bukannya masih di Pemalang Iya pulang pergi ke Malang aja Gitu Apakah Gala juga akan begitu nanti pulang pergi ke Malang Oh enggak Enggak Kalau mereka kan di Pemalang Karena hanya sekolah aja Oke Iya Kalau Deddy tinggal disini Maksudnya kan Deddy yang soalnya ini Sudah jadi anak-anak Iya Gak apa-apa Anak kesayangannya banyak orang Gak apa-apa Mereka pengen tahu Nanti kalau sama Deddy itu Gimana Gala gitu Nanti Nerezen akan tahu Pasti Gala sama saya Kalau misalnya nanti Sudah ditetapkan sama Deddy Pasti di rumah Deddy Pasti Deddy rawat Ada mamahnya Ada mamahku Lanjut berikutnya Belum punya anak laki juga Belum punya Iya ini perempuan semua Belum ada jagoan Nah Jadi intinya sebenarnya Karena ingin memperjuangkan Sama-sama berjuang aja Tidak mau terlihat pasrah Gitu Di kemudian hari Iya Itu aja sih Ya kabar Fitnah atau fakta Deddy lagi Kalau Deddy itu gak suka Ayahnya Pak Faisal itu Mengajukan surat perwalian Di hari ketiga Karena kan menurut Deddy Masih masa bergabung Kok udah ngomongin perwalian Tapi Deddy sendiri Juga ngurus surat asuransi Itu seminggu setelah Masa bergabung Jadi sama aja dong Sebenarnya dalam waktu singkat Ada banyak yang diurusin Oke Ini apa Fakta atau fitnah 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 sekali lagi Fitnah yang mana Deddy tidak pernah Mengurus asuransi Itu tidak Pihak Pihak Sebutin nama ya Asuransi Prudensial yang menghubungi Deddy Oh Nanti kan pihak itu Katanya juga menghubungi Bapaknya Pak Faisal juga Nah ini harus diklarifikasi Di hari keempat itu Itu Adiknya Bibi Itu Datang ke Surabaya Ya datang ke Surabaya Itu akan Mengurus gala Kepulangan gala Nah ternyata disana Adik Bibi ini Yang mengurus asuransi Vanessa itu Yang atas nama Deddy Jadi Deddy Tidak pernah mengurus Justru di hari keempat itu Nah mereka yang mengurus Harusnya kan Mereka tidak berhak Karena yang berhak Mengurus itu kan Apa Deddy kan Atas waris-waris kan Nah dia Adiknya Bibi itu yang mengurus Bahkan pada Hari keempat Atau kelima Deddy lupa Si adiknya Bibi Minta KTP Sama Deddy Nah KTP itu Untuk apa Deddy tidak tahu Pada saat itu Deddy pikir Buat mengurus Apa Pemakaman Atau gala Ternyata itu KTP itu Buat Mengurus asuransi Tahunya dari mana Deddy Nah Tahunya dari itu Kan dari pihak prudensial Yang bicara Nah itu berkas-berkasnya Dikasih semua Sama Sama adiknya Bibi Dan sampai sekarang pun Deddy tidak dikasih tahu Itu Berkas-berkasnya Sampai Pihak prudensial Dapat nomor telepon Deddy Di hari ke-7 Nah itu baru Di hari ke-7 Deddy tidak mengurus Ditelepon sama Pihak prudensial Nah dikirim Data-datanya lagi Gitu Apakah ini menyebabkan Deddy jadi curiga gitu Ini kenapa diurus Ini kan punya aku Kenapa diurus Ada tidak timbul kecurigaan itu Ya kalau Dari sisi hukumnya Deddy Konsultasi sama Bang Milano Ya memang Ya Memang tidak harusnya Mereka yang mengurus Mereka cuma bantuin Kebetulan lagi Ada banyak asuransi yang diurus Harusnya kan ada komunikasi Tapi kan gak ada komunikasi Sama Deddy Telepon enggak SMS enggak Om ini Ini berkasnya sama kita Gitu-gitu Jadi tidak ada Sampai sekarang pun tidak ada Masalahnya ada Di komunikasi juga Komunikasi Coba kita lejuplikan ini Keterangannya Pak Faisal ya Mengenai asuransi berikutnya Setelah saya laporkan tadi Dipak adik dan dia Berikut bersetuju Dua hari setelah itu Dia datang pulang Dan tang dia pulang Meminta surat-surat Untuk pencairan dana Oke Menurut dia Ini Wali Ahli warisnya dia Dan Mayang Terus dia minta Akte kelahiran Kakak Surat nikah Semua surat-surat Terus dia minta KTP saya Dia minta KTP istri saya Disiapkanlah oleh istri saya Kemudian dia minta Tandatangan surat Saya tandatangan Istri saya tandatangan Saya tanya Berapa nilai Ya jawab 30 juta Padahal Anak saya Keluarga saya Sudah dihubung Nilainya lebih dari 500 Tuh Katanya anaknya dihubungi Sama pihak asuransi Ini kayaknya pihak asuransi Salah hubungi sih Makanya jadi Jadi rame gitu Iya iya Mungkin ya Mungkin salah Salah menghubungi Dia juga Dia memang mengakui Mengakui susah Mencari nomor telepon Dedy Jadi Ke Ke anaknya Harusnya kan Sebenarnya Bibi kan sebenarnya Harusnya Kasih nomor Kan dia punya Nomor telepon saya Harusnya kasih kan Tapi gak diurus Ganti-ganti sih Kita juga hilang ya Nomornya Oke Tapi bener ya Nilainya gak 30 juta Lebih Mohon maaf Untuk nilai Sampai saat ini Dedy belum tahu Nilainya berapa Oh Dedy gak tahu Belum tahu Itu cuma kira-kira aja Kira-kira Dedy belum tahu Kok Pak Faisal Tahu Saya gak tahu dari mana Tapi Dedy Kalau lihat Itu hasil wawancarnya Pak Faisal Menjelaskan kenapa Pak Faisal sempat marah Karena ngerasa Kok berubah sih Gitu Dedy paham gak Kenapa Pak Faisal Waktu itu sempat marah Iya kalau kita bicara marah Harusnya kan tidak marah Harusnya gitu ya Tidak memosial Karena kan saya Tidak Saya juga Tidak pernah marah Ngomong juga tidak emosi Saya juga bingung Kenapa kok dia jadi emosi Padahal sebenarnya kan Harusnya didukung gitu ya Artinya Kalau misalnya Saya ingin mengajukan Oh Ya harusnya itu kan didukung Karena Pak Faisal itu Mengajukan hak Hak asuh Dan hak waris Segala macam Dia minta data juga Sama Dedy Dan dedikasi semua Mulai dari kakak KTP Surat kematian mamahnya Semua dedikasi gitu Jadi Gak ada yang Hal yang Membuat Ini seharusnya secara teknis aja Dua-duanya ngajuin Gitu biar pengadilannya memutuskan Betul Nanti disitu ada pembicaraan Betul Kak Ros Ada mediasi Pengaturan secara lebih legal Nanti gimana-gimana Seperti yang diharapkan Pak Faisal juga kan Misalnya bank Mengeluarin duit Tanda tangan Pak Faisal Dan tanda tangan Pak Faisal Kayak gitu maksudnya Betul Supaya legalnya makin jelas Betul Gitu sebenarnya Kenapa gak ngobrol aja sih Atau perlu aku jadi mediasinya Boleh Boleh ya Kalau Kak Ros yang mediasi Udah pasti Beres Mudah-mudahan Kalau gak makin ribut Oke lanjut berikutnya Mayang Ditna atau fakta Ini mana nomor apa sih men Nomor 4 Nomor 4 Ditna atau fakta mayang Kamu tuh ngerasa aneh Waktu kamu pakai bajunya kakak kamu Kamu ditegor Karena kamu ngerasa Kalau pakai baju kakak kamu sendiri Kenapa harus izin Fitna atau fakta 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 Jadi kamu ngerasa Kayak gak ada apa Salahku gitu Iya Iya Betul Tapi sebelumnya pernah gak sih Kamu ke rumahnya Pernah Pernah Sekali jenguk gala Sekali Masuk kamar gitu pernah 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 Jadi waktu kamu nanti baju Terus ternyata itu ada yang Komplain gitu Bingung Bingung Karena kan itu Baju kakak aku Aku minjem itu juga Aku pakai baju Almarhum Almarhum Alkavanis itu bukan Baju-baju endorse Baju harian biasa Karena pas Pas pemakaman kan hujan Baju ku basah Kuyuk Jadi aku mau pakai itu Buat baju harian juga Jadi kamu perasaannya gimana Apa ya Gak enak aja gitu Rasanya gak enak Iya Cuman gak enak aja Jika Fitnah atau fakta Setelah yang berikutnya Tetap di rumpi Memeriahkan Hood Transmedia Ayo ikuti lomba video kreatif Berhadiah total 100 juta Terbuka untuk umum Individu maupun kelompok Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit Dengan tema Hood ke 20 Transmedia Sertakan logo Transmedia Dan salah satu atau lebih logo perusahaan Di bawah Transmedia Di dalam konten video Upload video ke Medsosmu Lalu share link ke insertlife.com Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021 Info lebih lanjut Klik insertlife.com Slash lomba video Transmedia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax